Bupati Pati Haryanto berharap komunitas masyarakat yang peduli sosial kemanusiaan semakin bertambah di Kabupaten Pati. Menurut orang nomor satu di Pemkap Pati ini, komunitas semacam itu semata-mata melakukan kegiatan sosial demi kemanusiaan dan tidak ada unsur mengharap imbalan. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Haryanto saat memberikan sambutan di acara milat ketiga komunitas Ayo Berbagi Pati. Di Pendopo Kemiri, Desa Sarirjo, Kecamatan Pati, Sabtu malam. Suami Musus Indernani ini pun sangat mengapresiasi kibrah komunitas tersebut. Mihaknya berharap bahwa komunitas semacam ini dapat menjadi motivasi bagi yang lain dalam aktif berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan. Bupati Haryanto juga mengaku dirinya hadir sudah kedua kalinya yakni saat milat pertama, ABP dan milat ketiga ini. Diakui Bupati, komunitas peduli sosial ini kibrahnya memang begitu terasa di dalam masyarakat Pati. Sejak lahirnya ABP di bulan Februari 2016 silam. Saya hadir milat ini sudah dua kali. Yang pertama dan yang ketiga ini. Saya mestinya ada tugas di Solo, tapi saya buru-buru pulang. Karena saya merasa terpanggil. Karena menurut saya adalah ini perbuatan yang mulia. Karena dari kaulah muda yang berbagai komunitas bisa bersatu dan memberikan berbagi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ini adalah dan tidak ada unsur dia ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi hanyalah ingin mendapatkan pahala dari yang maha kuasa. Milat ABP kali ini diisi dengan berbagai macam kegiatan. Yaitu pengajian, pembacaan puisi, ngobrol bareng anggota ABP, persembahan lagu, potong tumpeng, serta santunan kepada 300 anak yatim sebagai puncak acaranya. Nanti malam milat ketiga atau ulang tahun ayo berbagi pati yang ketiga. Yang nanti malam kita mengadakan acara utamanya kita memberikan santunan anak yatim 300 anak. Ada pun yang hadir nanti dari perwakilan musbika dan pemerintahan daerah Kabupaten Pati. Dan kebetulan Pak Bupati siap hadir untuk nanti malam. Karena kami ada di Kabupaten Pati, biarpun hiruk-hiruknya dunia politik kami tidak ada di dalamnya. Dan memang yang kami harapkan juga Pak Bupatilah yang hadir dan akan berbicara di atas panggung nantinya. Sutresno selaku ketua ABP pertama sejak lahirnya ABP hingga 2 tahun berjalan dan sekarang menjadi Dewan Pembina menyampaikan bahwa 300 anak yatim diambil dari kecamatan Pati dan sekitarnya. Ada yang dari desa Asempapan, desa Sari Rejo, desa Sidoarjo, desa Gading Rejo dan beberapa desa lain. Dirinya menambahkan bahwa tujuan dari peringatan milat ini tak lain dan tak bukan adalah agar keberadaan ABP ini semakin dirasakan oleh masyarakat Pati. Khususnya untuk masyarakat yang membutuhkan beluk berdaya atau duafa terutama bagi anak-anak yatim maupun piatu. Tim Liputan, Cahaya TV